Artis Ashanti dianggap lebih kena di hati, alasan Azriel Hermansyah kurang nyaman curhat ke Chris Dayanti di sorot. Menurut Azriel Hermansyah, Ashanti lebih bisa membuatnya nyaman daripada Chris Dayanti. Itu karena kehadiran Ashanti saat Azriel Hermansyah tengah terpuruk imbas perceraian orang tuanya, anak Hermansyah dan juga Chris Dayanti. Tak cuma jadi teman curhat, ternyata Ashanti bisa mendengar segala keluh kesah Azriel Hermansyah. Sehingga Azriel Hermansyah sampai sekarang ini selalu cerita masalah apapun kepada Ashanti. Meski begitu, Azriel Hermansyah mengaku hubungannya dengan sang ibu kandung Chris Dayanti tetaplah baik. Diketahui Azriel Hermansyah bicara soal isi hatinya terkait Ashanti dan Chris Dayanti di podcast Denny Sumargo. Tak bisa dipungkiri, Azriel Hermansyah mengaku lebih banyak mendapat perhatian dari Ashanti daripada Chris Dayanti. Azriel Hermansyah bahkan menyebut Ashantilah sebagai penyemangat dalam hidupnya yang membuatnya ramai di cibir. Adik orang Hermansyah ini mengaku sangat nyaman jika mencurahkan isi hatinya dengan Ashanti ibu sambungnya. Istri anak Hermansyah tersebut yang selalu menemani Azriel saat sedih. Tak hanya di cemen curhat, ibu Arsi itu bisa mendengarkan segala keluh kesannya. Ashanti adalah orang yang menyembuhkan Azriel dari trauma perceraian Anang dan juga Chris Dayanti. Namun berbeda dengan Chris Dayanti, Azriel merasa ibu kandungnya itu kurang bisa diajak curhat. Azriel pun mengungkapkan alasan ia dan juga KD tak bisa ngobrol dari hati ke hati. Pada kesempat itu Azriel menegaskan jika hubungannya kini dengan ibu kandungnya Chris Dayanti terjalin dengan baik. Azriel pun mengatakan kalau Mimi tidak dari hati ke hati. Mimi lebih bahas masa depan. Sebelumnya Azriel Hermansyah cepat curi perhatian dan dicibir usai sebut Ashanti sebagai penyemangat hidupnya. Hal ini lantaran Azriel Hermansyah dinilai melupakan Chris Dayanti sebagai ibu kandungnya dan lebih memilih Ashanti yang ibu sambung. Dan ternyata Azriel Hermansyah memiliki alasan sendiri. Menganggap Ashantilah yang sangat menyelamatkan hidupnya, usai terpurul karena perceraian orang tuanya. Adik orang Hermansyah ini mengatakan banyak pengorbanan yang dilakukan Ashanti untuknya. Ia pun mengungkapkan salah satu pengorbanan Ashanti yang memberikan hadiah mobil mewah di usia 18 tahun. Ashanti memberikan mobil untuk Azriel dari uang hasilnya menyanyi. Namun Ashanti ternyata tipu orang kepercayaannya sendiri, uangnya malah dibawa kabur. Hal itulah menjadi salah satu pengorbanan Ashanti yang membuat Azriel berkesan. Meski bukan anak kandungnya, Azriel Hermansyah merasa pengorbanan yang diberikan Ashanti untuknya seperti ibu kandung. Terima kasih telah menonton!